Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Bupati Bintan Robi Kurniawan membuka Kijang Kota Tua Festival yang menjadi salah satu rangkaian peringkatan hari jadi ke-75 Kabupaten Bintan. Selain menampilkan Bazar UKM, festival kali ini juga menjadi ajang perlombaan untuk anak-anak di Kabupaten Bintan. Kijang Kota Tua Festival ini merupakan salah satu rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Bintan ke-75. Meskipun baru kali pertama digelar, festival ini diharapkan bisa menjadi agenda tahunan dan menjadi wadah generasi muda untuk mengenal kekayaan budaya bintan. Yang tidak kalah penting, dari festival ini diharapkan dapat menjadi salah satu perangsang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pada kesempatan ini, Bupati Bintan menjelaskan bahwa Kijang Kota Tua Festival ini lahir dari sejarah kota Kijang sendiri. Sebagai tempat yang sempat menjadi ibu kota Kabupaten Bintan, Kijang dinilai menyimpan sejarah yang cukup panjang. Di ucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, terhusus yang ada di Kecamatan Bintan Timur, yang sama-sama kita meramaikan kegiatan Kijang Kota Tua Festival, yang mana kalau kita dengar, kita terima informasi untuk tempat yang kita laksanakan ini, Kijang Kota Tua Festival ini baru dilaksanakan pertama kali di tempat yang kita laksanakan ini. Betul, Bu? Ini baru pertama. Yang mudah-mudahan ke depan ini bisa kita jadikan agenda rutin untuk bisa bersama-sama memberikan rasa hiburan, rasa semangat, dan terhusus meningkatkan perekonomian masyarakat dan UMKM yang ada di Kecamatan Bintan Timur. Kijang Kota Tua Festival ini menampilkan berbagai perlombaan budaya yang diikuti siswa TK, SD hingga SMP sederajat se-Kabupaten Bintan. Rencananya festival ini akan digelar selama dua hari dengan diramaikan oleh stand bazar kuliner. Menotelis Ferdino melaporkan dari Batam.